Halo, salam sejahtera, sehat selalu. Saya, Tina Kewiartati, akan kembali membahas buku Advantage Counting Akutasi Keuangan Lanjutan dari Alan Rebin, di mana saya melanjutkan video sebelumnya, yaitu membahas bab 5 penjualan asuran cicilan yang bagian kedua, di mana bagian kedua ini akan berfokus pada penjualan asuran atau cicilan dari persediaan barang dagangan. Seperti yang ada di sebelumnya, metode cicilan ini akan digunakan di penjualan akarta tidak bergerak dengan penjualan barang dagangan, di mana pengakuan laba kotor ditangguhkan, sehingga metodenya yang kita pakai adalah laba kotor dianggap terjadi sesuai dengan periode realisasi. Jadi dicatat sebagai laba kotor yang ditangguhkan ketika terjadi, dan ketika ada realisasi, maka kita akan menghitung laba kotor yang direalisasi sesuai dengan penerimaan angsuran. Kita akan langsung membahas soal penjualan cicilan barang dagangan. Di sini soal akan diambil dari buku Rebin halaman 127, di mana penjualan cicilan tidak sama dengan penjualan reguler. Di soal ini akan dicatat penjualan reguler dan penjualan cicilan. Kita bisa melihat neraca Kelton Sales Company pada tanggal 1 Januari 1987. Di sini ada kas, persediaan barang dagangan, nah ini piutang dari penjualan biasa, kemudian ada piutang usaha cicilan dari tahun 1986, juga ada piutang usaha cicilan dari 1985. Kalau di sini ada 85 dan 86, maka pasti ada laba ditangguhkan 85 dan 86. Karena ini akan selesai jika cicilannya selesai, di mana laba ditangguhkan ini akan realisasi sesuai dengan dihitungan dari penerimaan angsuran. Nah, di sini ada catatan, untuk penjualan cicilan tahun 1986 dan 1985, telah dihitung tingkat laba kotornya adalah 38% dan 35%. Kita bisa hitung dari laba ditangguhkan dibagi besarnya piutang. Sehingga untuk tahun 1986 adalah 22.800 dibagi 60.000, sehingga menemperoleh 38%. Sedangkan yang 85, 7.000 dibagi 20.000, sehingga memperoleh 35%. Berikut adalah pembahasan jurnal dari perusahaan ini. Di sini, pada waktu yang pertama, ini terjadi semuanya di tahun 1987. Transaksi yang pertama, diinfokan, ada penjualan biasa, secara tunai, 250.000, penjualan biasa secara kredit, 200.000, dan penjualan cicilan 150.000. Perlu diketahui juga, di slide sebelumnya, kita akan mencatat dengan metode fisik, atau metode periodik. Kita kembali ke soalnya, maka untuk transaksi yang pertama akan di jurnal penjualan tunai kas, penjualan kredit biutang usaha biasa, 200, 250, dan 200, sebagai penjualan. Maka kas biutang pada penjualan. Sedangkan penjualan cicilan akan dicatat tersendiri. Di sini akan kita catat sebagai installment kontrak resifable penjualan cicilan, seperti yang di sini ya, biutang usaha cicilan, tahun 1987, 150.000, pada penjualan cicilan 150.000. Kemudian di tahun 1987 ini, juga dilakukan pembelian. Maka kita jurnal, karena ini metode periodik, kita catat pada pembelian pada utang usaha, atau purchase, pada account payable sebesar 425.000. Untuk jurnal ketiga, diketahui ada transaksi, pembayaran piutang usaha sebesar 190.000, angsuran cicilan, untuk penjualan cicilan 87.000, 80.000, untuk penjualan cicilan 86.000, untuk penjualan cicilan 85.000, 15.000. Maka kita jurnal, kas, merupakan total dari apa yang kita terima, yaitu pelunasan piutang, maka piutang di kredit, 190.000, pelunasan piutang cicilan, maka installment kontrak receivable di sebelah kredit, 80.000, yang 87.000, yang 86.000, yang 85.000, 15.000. Kemudian, kita akan, ke transaksi berikutnya, yaitu pembayaran, hutang dagang, dan, biaya operas, usaha, atau operasi lainnya, maka kita jurnal, hutang dagang, account payable, sebesar yang dibayar, 435.000, biaya operasi, 120.000, kemudian di sini ada diskon, mengurangi hutang, artinya, uang yang kita bayar, lebih kecil, mestinya hutang yang kita bayar, 435.000, tapi karena ada diskon, maka kita cuma bayar, 430.000, ini kas, kasnya, 430.000, ditambah, 120.000, maka, 550.000, tapi dipotong, diskon ini, karena kita mencatat, secara periodik, maka dicatat, sebagai diskon pembelian, di sebelah, kredit, berikut adalah jurnalnya, secara, hutunya ya, kemudian, akhir, tahun, maka kita akan, melakukan, penyesuaian, yang pertama, kita akan penyesuaian, berhadap, cost of goods sold, atau HPP, harga pokok penjualan, kita akan catat, berbeda, yaitu yang pertama, kita akan catat, HPP dari penjualan, cicilan, tahun 87, yaitu sebesar, 90.000, maka kita catat, cost of, installment sales, pada ship on, installment sales, seperti yang ada, pada, slide, di video sebelumnya, yaitu, jika ada harga pokok, maka kita catat, sebagai, ini jurnalnya, kemudian, kita akan, menutup, akun nominal, dari penjualan, cicilan, maka kita lihat, penjualan cicilan, yang ada di kredit, di slide sebelumnya, ini, di slide sebelumnya, ini, akan kita pindahkan, ke debit, sedangkan, HPP dari, penjualan, cicilan, di debit, kita pindahkan, ke kredit, maka selisihnya, adalah laba, yang ditanggukan, pada tahun 87, jadi, kita menghitung, laba, yang ditanggukan, itu, di akhir, tahun, sebagai, jurnal penyesuaian, kemudian, kita akan, menyesuaikan, laba kotor, yang, dialisasi, dari, penjualan cicilan, dimana kita tahu, laba kotor, yang dialisasi, adalah sebesar, tergantung, dari penerimaan, cicilan, tiap-tiap tahun, dikali, laba kotor, nah, kita tahu, sebelumnya, laba kotor, tahun, 86 adalah 38, tahun 85 adalah 35, sedangkan, tahun 87 sendiri, kita akan cari, sebesar, 40%, dari, ini ya, 60 ribu, dibagi, penjualannya, 150, sama dengan jurnal ini, eh, sama dengan rumus ini, laba ditanggukan, dibagi, biutang usaha, dari penjualan cicilan, maka, 60 ribu, dibagi, 150 ribu, jadi, 40%, nah, disini, saya catat ulang, 87 adalah 40, 86 adalah 38, 85 adalah 35, sedangkan, penerimaan, cicilannya, kita bisa lihat di jurnal sebelumnya, untuk 87, 80 ribu, untuk 86, 40 ribu, untuk 85, 15 ribu, maka, kita kalikan, disini, 40, 40, 15, dari situ, kita bisa, dapat, 40 x, 40, 40% x 80 ribu, 32, 38% x 40 ribu, 15, 200, 35 x 15 ribu, 5 ribu, 250, di mana kita, kredit, debit, di mana kita, laba, yang ditangguhkan, yang semula ada di, kredit kita, taruh di debit, karena, ini akan berubah menjadi, laba yang direalisasi, dari tahun 85, sampai 87, 87, sampai 87 ya, ini, merupakan total, oke, sekarang kita akan, ke penyesuaian, yang ke-8, di mana kita akan, menutup, akun nominal, yang terkait dengan, persediaan barang dagangan, dan, penjualan biasa, kita akan catat, karena ini terkait, dengan persediaan, maka, HPP dari, HPP dari, penjualan cicilan, yang 90 ribu tadi, yang ada di sebelah, kredit, kita pindahkan, di sebelah, debit, ini ya, 90 ribu, kemudian, pembelian, diskon pembelian, ini juga terkait, dengan perolehan, barang dagangan, yang tadinya, ada di kredit, kita taruh di, kemudian, persediaan, awal, dari barang dagangan, kita lihat di neraca, 100 ribu, ini ya, 100 ribu, dan pembeliannya, sendiri adalah, 425, kita bisa lihat, di jurnal sebelumnya, ini ya, pembelian, oke, sehingga timbul, income summary, 430, dimana, ini merupakan, selisih dari, kredit, dikurangi debit, kemudian, kemudian, diketahui soal, HPP, dari, penjualan biasa, adalah, 310, maka, 430, ini adalah, yang tadinya, sisa, persediaan, dikurangi, dengan, HPP ini, karena, akan terjual, sebagai, penjualan biasa, 310, maka, di sini, timbul, 120, 120, ini adalah, persediaan, akhir, barang dagangan, yang nantinya, akan masuk neraca, maka, jurnalnya, ada di, debit, persediaannya, karena, ini yang akan masuk neraca, kemudian, kredit, nya adalah, income summary, dengan, sebesar, selisih tadi, dan, jangan lupa, 310, ini juga, belum kita, jurnal, karena, tadinya, kita hanya, mencatat, penjualannya, aja, belum mencatat, ini, kita catat, penjualannya, kita belum catat, HPP nya, karena, kita menganut, metode, periodik, jadi, HPP dari ini, 450, adalah, 310, kita jurnal, HPP, pada, persediaan, 310, kemudian, kita tutup, akun nominal, dari, penjualan biasa, di mana, tadi, ada sales, di kredit, dipindahkan di, debit, kemudian, CGS nya, tadi, 310, kita taruh di, yang tadinya, di debit, kita taruh di kredit, selisihnya adalah, income summary, 140, oke, kemudian, kita juga, menutup, laba kotor, yang di realisasi, tadi, yang sudah kita hitung, di slide sebelumnya, ini, ditutup ke, income summary, ya, kemudian, jangan lupa, kita lihat lagi, saja, dari awal, ini sudah ditutup, ya, kalau ini, jangan ditutup, karena ini adalah, akun, real, bukan akun nominal, ini sudah ditutup, tadi, bursusnya sudah, ini adalah, akun, racat, maka kita pas, nah, operating expense, yang belum, 120, ini belum, ditaruh di, kredit, maka, kita akan, taruh di kredit, kita lihat dulu, yang lain, semua sudah ini ya, ini pun sudah, maka, kita akan tutup, operating expense, yang tadinya, ada di sebelah, debit, kita pindahkan di kredit, nah, ini tambahan, ada tax, income tax, atau pengurangan pajak, di sebelah debit, pada hutang pajak, 28,980, ini diketahui soal, ya, kemudian, di mana, ini ada hitungannya, diketahui soal, kemudian, sama ditutup, income tax, yang tadinya, ada di sebelah debit, kita taruh di sebelah, kredit, mengurangi income, sumberi, kan sumberinya, ditaruh di debit, nah, nanti, akan dihitung, timbul laba, maka laba ini, akan kita pindahkan, ke laba ditahan, nah, caranya gimana, caranya kita bisa hitung, dengan slide berikutnya, atau kita, menjumlahkan, dari slide, ke, 5 ya, slide ke 5, itu mulai ada, income summary, kita akan lihat, income summary, tapi, kita tidak melihat, dari atas, tapi, kita lihat, dari mulai, pengakuan labanya, yaitu, di sini, pengakuan laba, dari, penjualan biasa, ini, di mana, sales ditutup, CKS ditutup, menjadi income summary, ini, laba kotor, dari penjualan biasa, sebesar, 140, kemudian, laba realisasi, dari penjualan cicilan, yang diakui, sebagai income summary, adalah, sebesar, 52, 450, sama-sama, ada di, kredit, sehingga, total, 192, 450, kemudian, jangan lupa, kita ada, biaya operasional, sebesar, 120, maka, income summary, ada di debit, maka, dikurangi, 120, kemudian, ada pengurangan pajak, 28, 980, maka, akan menghasilkan, income summary, sebesar, 43, 470, jadi, 43, 470, ini, berasal dari, tadi, 140, ditambah, 52, 450, dikurangi, 120, dikurangi, 28, 9, 80, kita ketemu ini, ini, yang kita pindahkan, ke, laba, ditahan, kita bisa lihat, dari hitungan, di sini juga, di mana, di sini, ini, menggunakan, PT Columbus, di mana, PT Columbus, sama dengan Kelton, terus, tahunnya juga, mundur ya, untuk, 2002, itu adalah, 87, maka, itu adalah, 86, 2085, nah, ini, kita akan, meringkas, dari jurnal tadi, sales, dari penjualan biasa, adalah, sebesar, 450, sedangkan, sales dari penjualan cicilan, adalah, sebesar 150, maka, di sini, 450, dan 150, total, penjualan, adalah 600, kemudian, kita sudah hitung, tentang, tadi, persediaan, di mana, ada, persediaan awal, dilihat di neraca, persediaan awalnya, itu adalah, 100, kemudian, ada, pembelian, ya, 100, ada pembelian, dan, diskon, pembelian, kita bisa lihat di jurnal sini, untuk pembelian, ada di, ini, 425, dan diskonnya, ada di, sini ya, 5 ribu, oke, kita kembali ke sini, maka, pembelian bersihnya, adalah 420, ditambah persediaan awal, 520, adalah, barang yang terjadi jual, sedangkan kita, sudah hitung, persediaan akhirnya, seperti yang di jurnal di sini, adalah, 120, karena HPP, dari penjualan biasa, 310 tadi, sebentar, nah, ini, 120, maka, 520, dikurangkan 120, adalah 400, dimana, 400, ini terdiri dari, untuk penjualan biasa, HPP-nya, 310, sedangkan untuk, penjualan cicilan, adalah 90, seperti yang telah, di jurnal juga, di sini, sudah ada, di jurnal sebelumnya, juga sudah dijelaskan, kalau HPP, dari penjualan, cicilan adalah 90, sedangkan, dari penjualan biasa, adalah 310, sesuai dengan hitungan ini, dikurangi, ini mestinya, ke bawah ya, jadi ini adalah, gross profit, ini adalah baris gross profit, ini kurang ke bawah, gross profit, kemudian, ini kan, gross profit, tapi jangan lupa, 60 ini adalah, lapai yang ditangguhkan, sedangkan, yang direalisasi, cuman, sebesar cicilannya tadi, 40% x 80 ribu, yaitu sebesar 32, maka, itu yang bisa diakui, di tahun ini, sisanya, tidak boleh diakui, karena belum direalisasi, jadi dari 60 ribu ini, yang direalisasi, cuma 32, maka harus dikurangi, dengan yang tidak direalisasi, 60 dikurangi, yang tidak direalisasi, 28, ketemu 32, 28 ini, juga kita bisa cari, melalui matematik, di sini, kita tahu, persentase, lapak kotornya, 40%, dari, lapak kotor, 60 ribu, dibagi, penjualan cicilannya, 150 ribu, seperti yang kita bicarakan tadi, sedangkan, dari 150 ribu, ini sudah dibayar, 80 ribu, maka, sisa, 70 ribu, 70 ribu, dikalikan 40%, 28 ribu, ini adalah, lapai yang belum, terrealisasi, sehingga, kita kurangkan tadi, di sini, maka ini adalah, lapai yang direalisasi, kemudian ini adalah, lapai kotor, dari penjualan biasa, maka total, lapai kita adalah, 172, ini kurang bawah, ya ini, ini 172, gitu, tapi kan, kita juga menerima, cicilan, dari tahun, tahun 86, dan, 85, kita akan lihat, di jurnal, nah ini, ini adalah, lapai yang sudah direalisasi, yaitu, dari tahun 86, itu 15200, sedangkan, dari tahun 85, adalah 5250, total adalah, 20.450, maka, kita tambahkan, 20.450, nah ini, ketemu, 192, 140, 192, 450, ini, sama saja, dengan jurnal penutup, yang saya bilang tadi, yaitu, 140 ini, ditambah 52, 450, jumlahnya sama, 192, 450, dan, itu adalah, laba kotor, dikurangi dengan, 120, biaya, operasi, maka, ketemu, laba kotor, sebelum pajak, 72, 450, 72, 450, dikurangi pajak, dimana, pajaknya itu, adalah sebesar, 28, 9, 80, maka, nanti, akan ketemu, angka ini, sebagai, laba, setelah, pajak, tapi, belum, bunga ya, 43, 470, nah, ini, yang kita pindahkan, ke, laba ditahan, tadi, sudah di jurnal, maka, ini, akan masuk di sini, laba bersihnya, 43, 470, nah, kalau kita lihat, cash, sebelumnya, cash itu, ada 25, terus, kita lihat jurnal, cash itu, dari 25, bertambah 250, berarti, 275, kita lihat lagi, bertambah lagi, 325, 600, kemudian, berkurang, sebesar, 550, karena, membayar hutang, tadi, jadi, 600, dikurang, 550, jadi, 50, maka, cash di sini, saldo akhirnya, adalah 50, piutang usaha, semula, piutang usaha, ini dari, sebentar ya, ya, piutang usaha, kita ikut aja, piutang usaha, ini, 15 ribu, kemudian, bertambah, karena ada penjualan, kredit, sebesar, 200, menjadi, 215, tapi, ada pelunasan, sebesar, 190, maka, tinggal, tinggal, 25, , kemudian, kemudian, persediaan, barang, dikait, barang, sudah dihitung, 120, sedangkan, penjualan, cicilan, yang tahun, 87, tadi, sudah kita hitung, di sini, kalau dari, 150, sudah dibayar, 80, maka, sisa 70, maka, maka, di sini, 70, sedangkan, yang tahun, 86, kita lihat, di sini, tahun, 86, adalah, 60, tapi, sudah dibayar, sebesar, 40, ini, kita sudah jurnal, ya, sebesar, 40, di sini, 40, ya, kita sudah jurnal, ditaruh, di kredit, maka, 60, dikurangi 40, sisa, 20, ini, ya, sedangkan, yang 85, dengan cara yang sama, ada saldonya, 20 ribu, tapi, sudah dibayar, sebesar 15, kita kreditkan 15, maka, sisa, 5 ribu, maka, ini adalah, total aset, 50, 25, ditambah, total dari penjualan, cicilan, piutang penjualan, cicilan, 95, dan, macam das inventory, maka, 290, untuk, piutang, kita lihat juga, hutang, di sini, adalah, 40 ribu, tapi, kita, timbul hutang baru, karena, membeli, yaitu, sebesar, 425, maka, ini adalah, 4, 6, 5, 4, 5, 6, 5, sudah, dilunasi, sebesar, 435, maka, sisa, 30 ribu, kita lihat, di sini, sisa, 30 ribu, terus, tadi, ada, hutang, dari, pajak, biaya pajak, yang belum, dibayar, ini, maka, masuk, di, neraca, 28, 9, 80, nah, untuk, laba, yang ditanggukan, timbul, laba tanggungkan, yang tahun, 87, yaitu, yang belum, realisasi, tadi, 28 ribu, sedangkan, yang, tahun, 86, semula, di, neraca, adalah, 22, 800, tapi, tadi, sudah, direalisasikan, sebesar, kita lihat, sebentar, sebesar, 15, 200, maka, sisa, 7600, disini, adalah, 7600, demikian, tahun, 85, 85, ini, saldonya, ada, 7000, laba, ditanggungkan, tapi, sudah, terrealisasi, disini, sebesar, 52, 50, maka, sisa, 100, 1750, nah, disini, 1750, nah, ini, adalah, total hutang, yang ada, kemudian, untuk, modal, modal sahamnya, tetap, laba ditahannya, yang bertambah, karena, ketambahan, laba yang terjadi, di tahun, 87, ini, modelnya, tetap, tapi, laba ditahannya, yang semula, 50, 200, ditambah, laba yang terjadi, tadi, 43, 470, nah, ini, maka, ini, total, modalnya, 100 ditambah, 93, ini, berarti, 993, 670, ditambah, hutang, maka, total, hutang, dan modal, adalah, 290, sama, dengan aset, berarti, neracanya, sudah seimbang, sedangkan, ini, adalah, penjelasan, tentang, pengakuan, laba, realisasi, kita tahu, tadi, laba, realisasi, laba, ditangguhkan, dari, penjualan, 87, adalah, 80, ribu, kemudian, ini, cicilannya, yang kita terima, tadi, di sini, 80, 40, 15, 87, 86, 85, sama, dengan ini, 87, 8, 85, 80, 45, dikali, persentase, laba kotornya, masing-masing, 40%, 38%, 35%, maka, ini, adalah, laba yang, generalisasi, yang sudah kita hitung, dalam, jurnal, berikutnya, kita akan membahas, tentang, tukar tambah, kita sering, ya, mendengar, penjualan, tukar tambah, artinya, kita, mengembalikan, barang bekas kita, dan kita, meroleh barang yang baru, nah, itu, biasanya, penjual, akan melakukan, penilaian, barang bekas itu, sebagai, down payment, dan di sini, nanti kita akan bahas, jadi, ada, harga, menurut, tukar tambah, dengan, harga barang, sesuai, dengan, taksiran, harga pokoknya, selisih dari situ, akan disebut, cadangan selisih harga, pertukaran, ini juga, salah satu, untuk meningkatkan, penjualan, atau variasi, dari penjualan, angsuran, karena, tadi, kan, barang bekasnya, dianggap DP, maka, sisanya, dicicil, kita lihat, sebagai contoh, nah, ini ada, untuk meningkatkan, hulungan penjualan, kompor gas, maka, PT kompor gas, pakai strategi, yaitu, tukar tambah, trade-in, di mana, kompor gas selama, akan dinilai, sebagai uang muka, nah, ini ada, seorang ibu, membeli, satu unit, kompor gas, dengan nilai, 10 juta, mendukar, dengan kompor gas, lamanya, yang disepakati, nilainya, 3 juta, harga pasaran, adalah, 2750, nah, ini ada perbedaan, ya, ini adalah, harga trade-in, ini adalah, harga pasaran, HPP, dari, kompor baru, adalah, 6750, biaya rekondisi, 200 ribu, nah, diharapkan, PT kompor gas ini, juga kepingin menjual, kompor bekasnya, otomatis, dengan nilai, yang tidak, normal ya, bukan sesuai, kayak, kondisi baru, kan, dia sudah di kondisi, mungkin diperbaiki, ini dan ini, kemudian dijual kembali, tapi, tentunya, dengan harga, yang diharapkan, dan, keuntungan yang diharapkan, adalah, 20%, oke, kita sekarang hitung, jadi, nilai tukar, yang disepakati, adalah, 3 juta, sedangkan, nilai pasar, dari barang lama itu, adalah, 270, tapi, ini kan, bukan perlimaan kita, karena kita nanti, akan ada, biaya rekondisi, juga mengharapkan, keuntungannya, adalah, 20%, dari, dari, 2 juta, jadi, 2 juta, 750, kali 20%, ketemu, 550 ribu, maka, ini, ditotal, 750, kemudian, dikurangkan, 2 juta, nah, selisih ini, adalah, yang tadi, dibilang cadangan, tadi, cadangan selisih harga, perdukaran, sebesar, 1 juta, nah, kita akan jurnal, di, debit, kita akan mendapat, barang bekas tadi, PT. Kompor Gas, ini jurnal oleh, PT. Kompor Gas, ya, bukan pihak ibu, tapi, pihak ibu yang membeli, tapi, ini pihak menjual, karena, akan mendapat, barang bekas, dari trade-in, sebesar, 2 juta, nilai yang diambil, dari sini, kemudian, cadangan selisihnya, tadi, adalah, sebesar, 1 juta, sisanya, adalah, penjualan cicilan, karena, kan, kompor barunya, 10 juta, DP, 3 juta, 10 juta, DP, 3 juta, maka, penjualan cicilannya, adalah, 7 juta, penjualan cicilan, 10 juta, HPP-nya, HPP-nya, adalah, sebesar, HPP, dari, barang, baru, kompor baru, 6750, karena, kan, dia lepas, tapi, dia, menjual juga, jadi, ini, cost of, installment sales, pada, persediaan, barang, 6750, apabila, dibatalkan, untuk, pembatalan ini, faktor-faktor, yang harus, diperhatikan, adalah, pembayaran, yang telah diterima, kemudian, taksiran, harga barang, yang dijual, pada saat, pengembalian, sama seperti, waktu, halta, tidak bergerak, sisa pinjaman, yang belum dilunasi, juga, pengakuan, laba, kemudian, nanti, harus menghapus, piutang, yang belum dilunasi, menghapus, laba kotor, yang ditanggukan, atau belum, realisasi, mencatat, peniman kembali, barang yang dijual, juga, mencatat, pembalian, kas, apabila, perusaha, penjual, harus, mengembalikan, sebagian, angsuran, atau pembayaran, yang telah diterima, oke, kita lihat, aja, dari, kelanjutan, jurnalnya, pada tahun 87, ini, kemudian, tahun berikutnya, tahun 88, ada, seorang pelanggan, dari, penjualan, yang telah dilakukan, Kelton itu, sebentar, kita lihat, jadi, pada tahun 87, Kelton itu, menjual cicilan, sebesar, 150 ribu, tapi, ini total, dari banyak orang, nah, ceritanya ini, ada, seorang pelanggan, di mana, penjualan cicilannya, secara total, adalah, 600, bukan 600 ribu ya, dari, 150 ribu tadi, tapi, kita tidak bahas lagi, tentang angka, 150 ribu, tapi, kita fokus, dengan yang, tidak mampu, membayar, atau, membatalkan kontrak, yaitu, sebesar 600, di mana, dari 600 ini, adalah, sudah kita terima, adalah, 250, nah, barang, yang dikembalikan, ini nilainya, adalah, 180, nah, kita tahu, laba kotor yang ditangguhkan, pada soal sebelumnya, itu, adalah, sebesar, 40%, bentar, saya tunjukkan, nah, ini, yaitu, dari, 60 ribu, dibagi, 150, maka, 40%, maka, laba kotornya, adalah, kan, piutangnya, 600, sudah dibayar, 250, maka, sisa, 350, dikali, 40%, ketemu, 140, ini adalah, laba kotor, yang ditangguhkan, yang belum, di realisasi, di mana, akan kita hapus, maka, jurnalnya, barang dagang, dengan pemilikan, kembali, yaitu, 1180, kemudian, laba kotor, yang ditangguhkan, dihapus, 140, juga, sisa, utang, tadi, 600, sudah dibayar, 250, maka, sisa utangnya, adalah, 350, nah, selisih, dari debit, kredit, 350, dikurangi, 180, dikurangi, 140, adalah, 30, posisi, di debit, maka, ini, akan merupakan, kerugian, pemilikan, kembali, sesuai, dengan, yang dibahas, disini, kita harus, hapus, piutang, sudah, tadi, laba kotor, yang, 350, laba kotornya, tadi, juga, sudah, sebesar, 140, penerimaan, barang kembali, yaitu, 180, di, kasus, tadi, tidak ada, kembalian, uang kas, soal ini, dinyatakan, kembali, dalam bentuk, yang, berbeda, sebenarnya, sama saja, dimana, 600, ini, tadi, sudah, sama, sudah dibayar, 250, barangnya, 180, kemudian, kebetulan, soal ini, disajikan, dengan, penyajian, yang beda, yaitu, ditunjukkan, harga pokoknya, yang, yang, 600, 600, harga pokoknya, 384, ini, ditahui soal, maka, kita akan, tahu, selisihnya, merupakan, laba ditanggukan, kemudian, sudah dibayar, 250, harga pokoknya, ini, 160, 250, 160, maka, laba, yang, terrealisasi, adalah, 90, jadi, laba, yang ditanggukan, sisanya, adalah, 126, nah, walaupun, soal ini, adalah, secara angka, garis besarnya, sama, tapi, kalau yang ini, diakui, yang tahun, 87, yaitu, penjualan, di tahun, 2002, sedangkan, ini, diakui, yang, tahun, 2001, tahun, 2001, dan, di soal, dikatakan, laba kotornya, 36, jadi, ini, bukan soal, yang Kelton tadi, cuma, angkanya, sama, tapi, pengakuan, laba kotornya, yang Kelton tadi, 40%, kalau soal ini, 36, makanya, waktu kita lihat, di sini, ya, realisasinya, beda, yaitu, yang laba yang sudah, direalisasi, 90, laba yang belum, direalisasi, adalah, 126, maka, waktu kita, menjurnal, barang, yang diperoleh kembali, sesuai dengan cara tadi, 180, kemudian, labanya, labanya, dihapuskan, yaitu, sebesar, 126, dimana, ini, komposisinya, adalah, 36%, tahu tadi, 40%, terus, piutang, usaha yang, belum, diunasi, adalah, 350, 350, maka, sama, 350, dikurangi dengan, yang ada di debit, maka, selisih, 44, jadi, sebenarnya, cara ini, sama, cuman, bedanya, kalau di sini, 40%, untuk, pengakuan, cerita ini, di tahun, 87, sedangkan ini, 36, maka, akan, terjadi, hitungan, yang berbeda, tidak harus, melalui, tabel ini, tapi, bisa, dengan cara, yang sama, di sini, berikutnya, setelah membahas trade-in, jadi, di sini, ada, tiga topik, ya, topik pertama, tentang, penjualan cicilan, dari, barang dagangan, kemudian, pembatalan, dari penjualan cicilan, barang dagangan, sekarang, kita akan membahas, bunga, atas kontrak penjualan, di mana, bunga atas kontrak penjualan ini, ada, empat, tipe, yaitu, yang tipe yang pertama, sesuai dengan namanya ini, kita biasanya, sebut, long-end interest, di mana, bunga, itu, berdasarkan, nilai sisa kontrak, setiap awal periode, kemudian, yang metode, yang kedua, adalah, short-end interest, nah, bedanya, di sini, bunga, jangka pendek, jadi, kita, hitungnya, dari, nilai kontrak, yang tanda tangan ini, sampai, pembayaran cicilannya, kemudian, ada, metode yang ketiga, pembayaran berkala, dengan jumlah yang sama, menyatakan, bunga atas saldo pokok terhutang, antara periode cicilan, sisanya, merupakan pengurangan saldo pokok, bunga akan dihitung, dari saldo pinjaman terhutang, yang terakhir, adalah, menggunakan, anuitas, jadi, angsurannya sama, setiap bulan, oke, kita akan lihat, satu-satu, di sini, ada, soal ceritanya, tidak disebutkan di sini ya, jadi, ada, penjualan, cicilan, 12 juta, sudah dibayar, DP, 850, sehingga, penjualan cicilannya, sisanya, 12 juta, dikurangi, 850, maka, sisa, 11 juta, 150 ribu, ini akan, dicicil, 9 kali, dengan bunga, 13,97 persen, maka, untuk long end, kita akan lihat, untuk bunganya, yang, kan ini, 9 kali, maka, 1 per 9, karena 9 kali, kemudian, bunganya, 1 tahun, 13,97, tadi, dikalikan, untuk yang pertama, dikalikan dengan jumlah awalnya, 1150, maka, timbul, bunga, sebesar ini, nanti, pada, saldonya ini, tidak tetap, kan, karena dikurangi angsuran, nanti terakhir, akan dikalikan jumlah ini, dan bunga terakhir, adalah sebesar ini, kita akan lihat, di, tabelnya, nah ini, jadi, ada 12 juta, cicilan 9 kali, bunganya adalah, 13,97, maka, uang bukanya, 850, maka, sisanya, itu sebesar ini, kita masukkan, di sini adalah, cicilannya, selama 9 kali, Januari, itu, bayar DP, bahkan, cicilan, mulai Februari, sampai Oktober, 9 kali, kemudian, ini adalah, hitungan bunganya, ini adalah, angsurannya, ini adalah, jumlah pembayaran, dimana, jumlah pembayaran, adalah, bunga ditambah, angsurannya, terus, ini saldonya, pada awalnya, 11 ini, kemudian, kita tadi sudah hitung, bunganya, yaitu, 13, per 9 kali, saldonya, 11,150, ketemu, 173, 072, 78, angka ini, nah, angka ini, angka ini, diperoleh dari, cicilannya, itu kan, 11,150,000, 9 kali, dibagi 9, maka, ketemu angka ini, jadi, cicilannya, itu adalah, 11,150, dibagi 9, ketemu, 12, 38, 888, 89, nah, ini ditambah dengan bunga, yang kita hitung tadi, maka, jumlah pembayaran, adalah sekian, 1,4 sekian, terus, dikurangi, 11, 1,50 dikurangi, pembayaran ini, maka, saldonya sekarang ini, maka, untuk perhitungan, bunga, di bulan Maret, adalah, sama dengan ini, 13,97 persen, kali, per 9, tapi, ininya, bukan 11, 1,50, tapi, diganti, 9,9, berapa ini, jadi, diganti, 9,9 juta, 9,11 berapa tadi, maka, akan diperoleh, bunga sebesar, 153, ditambah dengan, cicilannya, yang tetap, ketemu 1, maka, jumlah pembayaran, adalah, 1,392, kemudian, dikurangi lagi, 9,11, 9,11 ini, dikurangi, 1,392, ketemu, 8,6, 72, maka, untuk bunganya, kemudian, sama dengan, caranya ini, cuman, angka yang ditaruh, di sini, bukan 11, 150, tapi, angkanya yang taruh, ini adalah, saldonya, 8,6, 72, 8,6, 72, maka, nanti, akan ketemu, bunganya, 1,34, dan seterusnya, oleh karena itu, yang terakhir, akan dikalikan, dengan saldo, terakhirnya, seperti ini, yaitu, sebesar cicilannya, cicilan terakhir, ini, 1, 2, 3, 8, maka, dikautemu, bunganya, 19 ini, ya ini, maka, 0, lunas, ini adalah, long end, sedangkan, kalau untuk, kemudian, di jurnal ya, sama, piutang, penjualan, angsuran, 12 juta, totalnya, penjualan, angsuran, 12 juta, kemudian, kita terima, DP-nya, 8,50, pada, piutang, penjualan, angsuran, 8,50, dan untuk, cicilannya, kas, piutang, pada, eh, kas, pada piutang, dan mendapatkan bunga, maka, kita tinggal, kolomnya ini, bunga, kita ambil di kolom bunga, sedangkan, untuk, pengurangan piutangnya, kita ambil di kolom ini, dan, kas yang kita, kas yang kita terima, adalah sebesar ini, ini untuk, pertama, kalau kedua, ya kita lihat, yang kedua, yaitu di bulan Maret, dan seterusnya, kemudian, untuk short end, kebalikannya, kebalikannya, kita hitung pertama, itu 13,97, kali, per sembilan, kali, penjualan angsurannya, ketemu angka ini, sedangkan di, long end, tadi ini yang terakhir, kalau short end, ini yang pertama, oke, kita lihat tabel short end, sama, ini sama, dan ini sama, yang beda bunganya, bunganya itu, jalan terbalik, jadi ini, 19, 38, kalau kita lihat di, long end, itu kebalikannya, nah, cara hitungnya, hati-hati, cara hitungnya adalah, nanti bulan kedua, adalah 13,97, 2 per sembilan, kali ini, jadi yang berubah, yang tengah ini, nanti yang, di jalan ketiga, 13,97, kali, 3 per sembilan, jadi bukan dari saldonya, kalau ini kan, kalau yang long end, dari saldo tadi, tapi kalau yang, short end, kita mainkan, 1 per sembilan, 2 per sembilan, dan selesnya, nanti terakhir, 9 per sembilan, maka akan ketemu, bunganya ini, cicilannya tetap, tadi, dapat dari, 11,150, dibagi, dibagi 9, 9, menjadi tambahkan, nanti terakhir, 0, jadi sebenarnya, long end, dan short end, itu, kayak berlawan, arah, jurnalnya sama, pada waktu terjadi, piutang, pada penjualan, angsuran, 12 juta, 12 juta, DP, kas pada, piutang, penjualan, angsuran, 8,50, kemudian, untuk angsuran pertama, kita akan lihat, short end, yang baris pertama, maka ini, untuk pendapatan bunga, ini, untuk pengurangan, piutangnya, ini adalah, kas yang kita terima, nah, seperti ini, untuk yang, cicilan kedua, maka kita akan lihat, di bulan Maret, dan seterusnya, kemudian, kita akan membahas, metode yang ketiga, yaitu, namanya, panjang ya, perhitungan bunga, penjualan, angsuran, dengan metode, perhitungan, berdasarkan, sisa harga, kontrak, awal, oke, jadi, berdasarkan, nilai kontrak awalnya, penjualan, cicilannya, penjualannya, tadi kan 12 juta, sudah dikasih, DP 850, maka, sisa harga kontrak, adalah 1150 ribu, dibagi, 9, karena akan, dicicil 9 kali, maka, percicilannya, seperti yang sudah kita hitung, sebelumnya, 1.238.888,89, sedangkan, bunga selama, 1 tahun, 1397, dikali, sisa harga kontrak, 11 juta, 150 ribu, ketemu, angka ini, tapi, ini kan, untuk 1 tahun, dimana, ini akan, dicicil, selama, 9 kali, dibagi, bukan, dibagi 12 ya, karena kita, 9 kali, cicilnya, maka, ketemu, angka ini, ya sudah, jadi, setiap kali, membayar, adalah, bunganya, tetap, cicilannya, juga, tetap, karena, berdasarkan, harga kontrak awal, jadi, kita lihat, bunganya, tetap terus, cicilannya, tetap terus, maka, kas yang kita terima, juga, tetap terus, oke, di jurnal, sama, untuk penjualannya, sama ya, tadi, penjualan, piutang pada penjualan, 12, tipinya, kas pada piutang, 850, nah, ini, tetap terus, angsuran pertama, sampai, angsuran 9, jurnalnya, sama, yaitu, karena ini, sama terus, yaitu, apa, piutang, pendapatan bunganya, di kolom ini, dan, piutang, piutangnya, berkurang cicilannya, sebesar ini, pada kas, nah, ini, oke, yang terakhir, adalah, anuitas, maka, kita akan pakai, rumus ini, rumus anuitas, dimana, P adalah nilai total pinjaman, di kasus tadi, itu adalah, 11.150.000, I, bunganya, di kasus tadi, adalah 13,97, kemudian, P adalah, jumlah angsuran, dalam bulan, seandainya, ini, dicicil 1 tahun, maka, kita bilangnya, 12 kali, seandainya, ini, dicicil dalam 2 tahun, ini kan, dalam satuan bulan, atau 2 tahun, berarti, cicilannya, adalah, 24,000, nah, ini kebelan, soalnya, sudah dalam bulan, 9 bulan, ya, nah, ini, rumusnya, kalau, misalnya, kita mau, ketik di, kalkulator, adalah, seperti ini, kemudian, dalam formula Excel, adalah, seperti ini, Anda akan menunjukkan, angka ini, maka, ini adalah, cicilannya, nanti, tabel anuitasnya, akan, berjadi, seperti ini, dimana, angsurannya, yang tetap, jadi, beda ya, kalau yang tadi, yang metode 3, tetap semua, semuanya tetap, tapi, kalau ini, angsurannya, aja yang tetap, sedangkan, angsuran pokok, dan bunganya, bergerak, bergerak, dan ini, nanti, jurnalnya, juga sama, di baris pertama, ini adalah, pendapatan bunga, ini adalah, pengurangan biutang, ini adalah, kas yang kita terima, nah, untuk anuitas, kita juga bisa, menggunakan, aplikasi simulasi kredit, dimana, tinggal kita masukkan, jumlah pinjemannya, atau, aplikasi yang lain, ya, banyak, kita tinggal masukkan, pinjemannya, tadi berapa, 11, 150, lama pinjemannya, 9, bunganya ada di sini, jangan lupa, perhitungan bunganya itu, jangan pilih yang tetap, jangan pilih yang efektif, tapi kita pilih yang anuitas, kemudian, dikalkulasi, nanti akan keluar, tabel seperti ini, nah, jadi, kita bisa menggunakan ini, tanpa, harus berhitung, lewat Excel, tapi, seandainya, tidak berhitung lewat Excel, maka, nanti kita harus hitung, satu-satu baris ini, dengan rumus yang ada, atau aplikasi, langsung jadi tabelnya, kemudian, jurnalnya, sama, pada pertama, kita nyatat penjualannya, yaitu, biutang, pada penjualan, 12 juta, kemudian, DP-nya, kas pada biutang, 850, kemudian, cicilannya, cicilannya, hati-hati ya, ini tidak seperti yang, metode ketiga tadi, tetap terus, tapi ini tidak, ini pendapatan bunga, kita lihat di baris pertama ini, kemudian, ini adalah pengurangan biutang, ini adalah kas yang diterima, nah ini, kas yang diterimanya, yang tetap, nanti angsuran kedua, kasnya memang tetap, tapi, pengurangan biutangnya, jelas besar, 1196, kemudian, bunganya adalah 116, dan seterusnya, sampai, baris ke 12, oke, demikian, ini adalah pembahasan, tentang, penjualan cicilan, perjan barang dagangan, di mana, kita tadi membahas, tentang perjan barang dagangan, dijual secara cicilan, kemudian, pembatalan, dari penjualan cicilan, perjan barang dagangan, juga kita belajar, trade in, dan perhitungan, bunga, terima kasih, atas perhatiannya, sampai jumpa, di video berikutnya, jangan lupa, subscribe, dan like video ini, terima kasih, salam sehat,